Al-Fatihah Saya akan bagi menjadi dua lagi Pertama kita membicarakan keutamaan Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijab Yang kedua amalan yang paling utama Di sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijab Ya Sebagian orang Ini pernah saya ceritakan mungkin Meremehkan sesuatu Karena dia tidak tahu keutamaan Sesuatu tersebut Ya Saya beri contoh Sebagian orang meremehkan air Karena dia tidak tahu fungsi air Paham maksud saya? Ya Sebagian orang Meremehkan bulan Ramadan Karena dia tidak paham keberkahan Ramadan Saya pernah bertanya di sebuah pengajian Waktu saya waktu itu Cuma 15 menit pengajian sebelum buka puasa Karena waktunya sempit Saya cuma mengatakan Bapak ibu saudara-saudara sekalian Waktu kita sempit Cuma 15 menit Dan begitulah kadang-kadang Sebagian orang untuk menggapai Nikmat akhirat Yang Yang lebih baik Dan lebih kekal Kadang-kadang inginnya Cuma 15 menit Ya Kadang-kadang inginnya Cuma Sekian menit Sedangkan untuk bekerja dunia Yang dia tinggal Yang hancur Yang dia tidak bawa Yang dia wariskan ke orang lain Kalau dia mati Itu Minimal 8 jam Kalau perlu lembur 12 jam Kalau ada Kantor yang melemburkan 24 jam 24 jam Sini lembur Itu untuk mencari dunia Maka saya katakan Bapak ibu saudara-saudara sekalian Waktu kita sempit 15 menit Saya ingin Hanya ingin bertanya Satu pertanyaan Mudah-mudahan pertanyaan ini Menjadi Pembelajaran kita Di bulan Ramadan ini Waktu itu saya begitu Maka saya tanyakan Apa Siapa yang mengetahui Keutamaan bulan Ramadan Tidak ada satupun yang tahu Semuanya nunduk Nanti menggawil Ke sampingnya Kemudian di sampingnya Anak-anak muda mungkin Yang tahu gadget Yang tahu handphone pintar Membuka Mulai mau bertanya kepada Sheikh Google Apa keutamaan bulan Ramadan Ajib Aneh luar biasa Keutamaan bulan Ramadan Tidak tahu Ini penyebab Seseorang akhirnya Merasakan bulan Ramadan Adalah bulan berat Dirubah waktu makan Harus lapar Harus haus Bukan malah merasakan Bulan Ramadan Bulan berkah Bukan Kenapa? Karena dia tidak tahu Keberkahan bulan Ramadan Sama Kapan seseorang akan merasakan Sepuluh hari pertama Bulan Dhul Hijjah Adalah hari-hari mulia Kapan? Ketika dia mengetahui Keutamaan Keutamaan Sepuluh hari pertama Bulan Dhul Hijjah Kalau dia tidak mengetahui Dianggap biasa saja Terutama yang tidak ngaji Ataupun Saya sering mengingatkan ini Saya sering memperhatikan Kadang-kadang Di sebagian pengajian Di masyarakat Sistem pengajaran Dan pengajian Di masyarakat adalah Mengajak jamaahnya Beramal 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 Tanpa disebutkan Ayat Quran Hadith Rasul Tidak disebutkan Cuma beramal Itu rentan Nanti umat Islam Menjadi bodoh Tidak tahu Ayat Al-Quran Tidak tahu Hadith Rasul Ini pengalaman Pak Ada seorang Yang bertamu ke rumah saya Kemudian Perempuan tentunya Bertamu ke rumah saya Kemudian ditamui Oleh istri saya Kemudian waktu itu Saya kajian Di masjid Kemudian Si tamu ini bertanya Wah pengajiannya Lawas lah Dua jam Kalau kita Biasanya pengajiannya Satu umat Yang banyak Amaliyahnya Ceramanya Paling sepuluhan menit Betul Ini sistem Pengajaran Di masyarakat Banyak Amal Tetapi Disebutkan Ayat-ayat Al-Quran Hadith Rasul Disitu Jadi Diterangkan Tafsirnya Maknanya Sebab turunnya Hukum-hukum Yang bisa diambil Darinya Hukum fikihnya Tidak diterangkan Ada yang Kadang-kadang Kebalikannya Seperti kita sekarang Menjelaskan Ayat-ayat Al-Quran Hadith Rasul Disini juga Ada kekurangan Nantinya Amalnya Ilmunya Cuma di masjid Di luar Masjid Yang dituntut Dari Apa yang Diilmui Di masjid Dituntut Untuk mengamalkannya Di luar Tidak diamalkan Disini Ada kekurangan Kekurangan Dari salah satunya Yang satu Cuma beramal Tidak tahu Dalil Yang satu Cuma tahu Dalil Tidak mengamalkan Dua-duanya Terjelah Kaum Yahudi Mendapatkan Gelar Al-Maghubu Alayhim Yaitu Kaum yang dimurkai Al-Allah Kenapa Karena Berilmu Tanpa Amal Kaum Nasrani Yang dapatkan Gelar Al-Dhalin Ghaidil Maghubi Alayhim Al-Dhalin Yaitu Kaum yang sesak Kenapa Karena Beramal Tanpa Ilmu Beramal Tanpa Ilmu Beramal 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 Terima kasih.